Halo, ini udah musim gugur di Polandia, di bunuh Eropa ya. Kalian bisa lihat ini keadaannya. Dingin sekali. Dingin sekali. Ini aku sedang pergi ke kota untuk membeli sesuatu. Pohon-pohon sudah mulai berubah warna ya, ke kuning. Ini saat ini cuacanya lagi 10 derajat celcius. Terus itu nenek-nenek pake rok sebetis. Kuat banget ya sama dingin. Halo, aku lihat pakaian aku pake lejing. Cuman aku pake sepatu dingin ya, sepatu winter. Terus pake shawl sama jaket ini. Jaket homebrain. Nah seperti itu sekarang aku mau ke toko yang menjual barang-barang kayak baju. Terus piring, peralatan dapur, peralatan sekolah. Namanya disini Pepco. Aku mau beli tisu buat tatakan pipis. Anak anjing, soalnya anjing aku, anak-anak aku. Aku udah jadi opung-opung ya. Aku udah punya cucu, tiga. Cuman sayang sekali karena aku rasa aku tidak akan sanggup mengurus mereka. Maka mereka akan diadopsi. Bukan dijual ya, diadopsi. Kalau dijual tidak bisa karena aku tidak ada sertifikat menjadi breeder. Disini harus ada sertifikat menjadi breeder untuk menjual anjing ya. Jadi mereka akan diadopsi. Seperti itu. Oke, ini aku lihat keadaan kota. Salah satu kota di Polandia. Seperti ini, seperti itu. Nah ini bangunan-bangunannya seperti ini. Rumah-rumah. Disini tuh kayak ada rumah yang begini. Terus ada disewain gitu. Kamarnya untuk orang atau mungkin untuk pekerja ya. Kalau untuk anak kuliahan, anak sekolah, jarang ya. Karena disini gak begitu ada universitas yang gede banget. Di kota yang lebih besar baru diada. Disini juga lagi pada naik ya harga-harga. Karena mungkin karena perang tetangga kali ya. Aku juga kurang paham seperti itu. Tapi yang pasti harga-harga lagi naik. Yes. Ada bebek lagi sendirian mandi. Siapa yang mau menemani? Itu kursi roda berjalan ya. Dikhususkan untuk orang-orang tua yang sudah tidak sanggup jalan lama-lama. Dan untuk teman-teman kita yang retarded. Eh maaf. Maaf apa itu namanya kalau yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Di sebelah situ ada pasar. Di situ pasar. Aku udah pernah lihat di situ tuh pasarnya. Tapi kurang ini. Kurang lengkap. Pasarnya ini ada main tinju-tinjuan ya. Di situ ada jual lampu-lampu. Itu lampu-lampu kuburan. Hampir aja aku ditabrak mobil. Mobil merah itu. Ini tukang ice cream ini. Dia bukanya kalau summer doang. Seperti itu mau-mau. Karena aku suka jalan kaki ya. Dan sudah terbiasa jalan. Jadi gak masalah kalau sejauh ini. Untuk mengunjungi toko-toko yang akan aku kunjungi. Banyak sekali orang-orang ini hari Kamis. Ada apa libur? Walaupun ngos-ngosan tapi. Aku suka. Suasanya lagi adem. Enak banget ini. Nah kalau musim bugur begini. Cakep ya pemandangan-pemandangan. Pohon-pohonnya yang kuning-kuning begini. Jangan terpesona sama kakek-kakek itu ya. Mereka juga toko-tokonya ada yang. Pergi ke bawah gini tuh. Ini toko-toko baju. Toko-toko yang aku maksud ada di situ. Ini udah mau Halloween sebentar lagi. Seperti itu. Nah. Udah mulai toko-toko menjual baju-baju dingin ya. Aduh. Banyak banget jual-jual baju di sini. Eropa tuh emang ya negaranya. Yang jual baju. Segabrek. Banyak banget yang jual baju di negara. Di benua ini. Kayaknya kalo di negara-negara bule sama deh. Ya ampun itu. Emak-emak pake helm atau apa sih? Cutar banget rambutnya. Nah ini toko-nya udah bukan nyampe. Nah ini dia toko-nya. Aku rekam gak ya. Ini tokonya tuh. Ada baju anak-anak. Campur-campur aduk. Toko-tokonya seperti ini. Ada baju-baju anak kecil ini. Ini lucu banget. Lalu baju-baju anak kecil. Aku cuma mau beli ini sih. Itu anjing. Udah ya. Ntar aku lanjut. Selesai dari toko Pepco. Tadi aku beli. Ini loh yang aku maksud nih. Ini beli. Apa? Latakan pipis untuk anjing. Training patch. Kayak gini. Disini tuh lebih murah. Harganya 7 juta. Isinya ada 8. Lebih murah. Aku beli 2. Terus beli ini. Buat tatakan makanan. Terus beli sendal. Karena sendal aku digigit anjing. Sama buat pembersih tisu. Buat pembersih dogo. Udah itu doang. Aku beli. Semuanya. Tadi semuanya berapa ya? Semuanya 60 juta. Sekitar 170 ribu ya. Apalagi berapa? Lagi turun mata uang. Terus aku beli kopi. Beli kopi. Terus aku beli ini. Sok-sokan ya. Beli burger. Gak tau ini bakalan suka apa enggak. Aku itu bukan pemakan roti daging ya. Kecuali rotinya tuh dimasak dulu. Digoreng apa enggak dipanggang. Ini gak tau ya enak apa enggak. Ini harganya murah lho. Lapa ya? Tadi aku beli 6. 6 joti. Kopi juga 6 joti. Jadi 12. Ya sekitar 30 ribuan lah. Kopi sama. Isinya ada ham, sayur, timun, sama telur. Seperti yang aku bilang bukan makanan untukku ini. Iya lagi lapar lah ya. Isinya enak. Ini rotinya harus garing dulu nih baru enak. Nah ini suasana kotanya. Matahari lagi muncul. Katanya sih disini ada orang Indo. Dua orang ya. Cuman dia pekerja gitu. Kerja waktu itu kan Eike mau cuci foto di tukang foto. Terus tukang fotonya bilang kamu dari mana? Dari Indo. Hah? Waktu itu ada dua orang dari Indo. Laki-laki. Kayaknya sih pekerja disini kata dia. Disini tuh orang baik-baik kalau kita bisa ngomong bahasa mereka. Kalau kita nggak bisa ya cuyek orang sini. Karena bahasanya susah ya. Dan aku belajar sendiri. Aku cuma bisa secuyul-cuil. Basic-basicnya aja. Seperti itu. Abis ini aku mau ke supermarket. Buat beli makanan Dogo sama koti dan gini. Oke? Aku sudah kelar belanja ini. Baru turun dari bus. Tadi aku dari situ tuh turunnya. Tuh. Tuh dari bawah situ. Altenya ada di bawah situ. Ini udah kelar ke supermarket sama beli. Tadi tisu Dogos. Sekian. Terima kasih. Yang sudah nonton. Kalau bahasa Polandianya. Dziękuję. Dovizinya. Akhirnya. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa. Di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.